Jenre apapun akan bangkit Kenapa? Saya berani bilang begini di depan teman-teman pemirsa ya Artinya gini 100% saya yakin Indramayu itu SDM-nya luar biasa Pertama itu ya, SDM-nya Gitarisnya banyak Pemain bass, banyak pemain drummer Yang jago-jago saya bilang, banyak Dari Inspirasi lah gitu Mungkin dari bencana-bencana alam Yang terjadi gitu ya, di Indonesia nih Khususnya Terus banyak juga di berita-berita itu Tentang penebangan pohon Sedangkan Barangkali ada kape-kape Dijati bareng juga yang mau pengen Ada arun gitu, ya bisa aja Sabila, nanti kita kasih Kontak person-nya di industri Please saling support, dukung Apapun caranya gitu loh, supaya kita juga Buat teman-teman lain yang mau bikin karya Mereka juga gak takut Mereka juga pede, mereka berani bikin karya Dengan adanya support, artinya support ini Ke siapapun, ke siapapun yang punya Karya, punya usaha Punya sesuatu Disupport apapun itu bentuknya Yo guys, kita balik lagi di acara Your move channel Kali ini, kita datangan Dekat kamu spesial, Pak Siapa tuh? Spesial banget, teman-teman Bangsa tadi ya Bangsa, itu bangsa Ada arun, siap, siap, siap Alhamdulillah, siap Sehat, sehat, sehat 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 Dari sana Bawa pengalaman apa aja nih Kenangan Kenangan Bawa capek Oh, game for a capek Oh, game for a capek Oh, game for a capek Pokoknya banyak Pengalaman apa ya Pengalaman pertama Bikin video clip Tapi ngomong-ngomong nih Aaron dan Robert ini sebenarnya hubungannya apa nih? Aduh Hubungannya apa? Barangkali ada yang spesial ya Sebenarnya apa gini Saya kenal Aaron itu ya Karena sebenarnya desa kita dekat lah Biasanya bilang satu Dekat lah Bukan satu desa sih Cuma dekat Dia di Cuti, saya di Munduk karena Ampel Oh iya iya Cuma Awalnya kenal memang Dari komunitas Waktu itu Saya pernah bikin Tahun sekitar 2019 Terakhir itu Saya dipamerin Indramayu Saya bikin Event Ada itu kan pameran Pulang Tur Indramayu Terus saya dikasih slow Saya bikin Indramayu Community Fest Cilid 2 Itu saya ngumpulin Teman-teman komunitas Indramayu Mau baik itu secara musik Ataupun non musik Berdisplay Dan pameran di situ Nah di situ Aaron juga terlibat Di situ saya tahu Dia ada ke Akhirnya Kita komunikasi Ketemanan lah ya Dilatur api ya Ketemanan kita saling share Sebetulan Waktu itu Saya tahu ya Aaron ada potensi di situ kan Ya Namanya di OI nya Dekomodal Tuan Fales di Dermayu Udah Gede di situ Dan udah lama kan Saya pikir Akhirnya saya main Main ke tempatnya Ron Kita ngobrol Siar-siar soal musik Soal pengalaman Saya kasih motivasikan ke Ron Ron Kayaknya Brand kamu tuh udah bagus nih Udah kuat ya Secara personal branding Secara personal branding Udah ada Saya bilang Tapi kamu belum punya karya Saran saya Kamu bikin Lagu sendiri Lagu direkod secara serius ya Direkod secara serius Tadinya sih gak mulut-mulut jauh sampai ke video clip ya Sekedar lagu ada ajalah Buat nanti Disiap ke temen-temen Saya punya lagu nih Karena itu Udah bisa dikatakan buat Tanda kutip musisi ya Musisi atau seniman dalam hal musik Ada bukti lah ya Ada bukti Kalau Saya punya lagu Apapun ya Jenrenya mau itu pop Mau itu rock Mau itu metal Punk Tapi ini punya lagu sendiri Nah itu saya memotivasi Itu prosesnya lama Gak langsung Gak langsung Oh kayaknya saya bikin Gak gitu Tahun berapa itu? Ya sekitar 2019 itulah Oh masih 2019 Pokoknya sebelum Corona ya Sebelum Corona Saya tempatnya lupa Yang jelas sebelum COVID Disitu tuh kenapa bilang aku pikir Tapi gak langsung diyain ya Karena segala sesuatu itu kan Kita kan Sendiri Kita Enggak Kita bukan musisi label lah Kita gak punya label gitu Sendiri Dan otomatis untuk biaya Sendiri juga Iya Itu yang mungkin jadi pertimbangan Saya gak Makan gak Promo ini mungkin Saya panjanglah sih Motivasi Itu mungkin Berjalan Agak lama sih Bulan-bulan Mungkin Aronnya juga Memang sebenernya Sudah punya lagu dianya Dari sebelum siang om nomodi Sudah punya lagu Cuman belum kepikiran Di produksi Masih disimpen lah Disimpen lah Ya mungkin yang ngamen-ngamen Di komunitas Dia pakai Di produksi kan Belum ada Wujud digitalnya lah Akhirnya mungkin Kepikiran Oh iya Mungkin ada benernya nih Saya masak kayak gini terus Bawa lagu orang Ngamen di cafe Tapi saya gak punya karya Mungkin akhirnya Tergerak lah Dari Aron sendiri Akhirnya mau Mau Siap nih Siap nih Saya langsung main Siap nih Oke kalau siap Saya langsung Nggak langsung Oke saya bantu Enggak Saya langsung kasih Apa yang tait-taitnya Siap nih Kamu mau bikin nih Siap nih Siap lah Mau bikin doang apa sekalian sama video clip nih Ya kalau bisa Masa masalah syuting Ya kalau untuk dari produksi lagu recording ya Sampai konsulting saya bilang Kamu siap Tanda kutip ya Ini kita bicara belakang disini Tanda kutip secara modal biaya Kamu siap lah Karena nggak murah Nggak murah Jujur untuk hal yang seserius itu Tidak murah Dan itu harus dipersihapkan Kita nggak ada label loh Kita nggak ada manajer Kita nggak ada Nggak ada bantuan dari siapapun Itu bener-bener harus dari Kitanya Ini Aron nya Siap lah Dan dia Ngiyain Siapa? Saya nggak tahu ya Dia punya tabungan berapa ratus juta gitu Inggris-inggris siap Ini bukan lagi diperses Enggris Enggris Anggap Saya nggak tahu nih Saya nggak tahu Oke Nah disitu lah Ya kebetulan saya juga ada Di luar musik ya Saya kan ada pekerjaan Jadi nggak mudah Nggak cepet Kita ngakurin waktunya susah Kadang-kadang pending 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 Tapi saya sebisa mungkin Njempetin Ketika saya udah selesai kerjaan Saya main garon Saya bahas Lagunya apa sih Yang mau dibikin Lagunya kayak apa sih Barulah dia Nyanyiin disitu Sebelumnya Saya juga pernah denger lagu itu Waktu di event pameran Ya Ron ya Kan dia dibawain sebelum Sebelum diproduksi sama saya Dengan versi yang berbeda Versi aslinya Versi aslinya Dan saya tahu Lagu itu yang pernah dibawain Dengan Personelnya Aron waktu itu Di event itu ya Di event community fest di pameran Sudah tahu Oh lagi ini Saya pengen tahu nih Bagian aslinya Seperti apa Ya Aron jadi di depan saya Akhirnya saya memberanikan diri Untuk merubah Full itu 100% Berubah Enggak ada 80-90% Itu 100% Berubah Ron Kalau kamu minta tolong ke saya Ini sakit ke saya ya Berarti lagu terserang saya dong Iya Iya Tapi saya sudah bilang Karena sudah tolong ke saya Iya 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 Karena dia sudah mempercayakan ke saya Tahu resikonya Apa Ya berarti Lalu saya rasa Mau saya bikin metal Mau saya bikin apa Ya Ya Cuma saya juga gak akan Facetrim itu Makanya saya dengerin Saya pikir Secara notasi lagu ini bagus Secara bahan dasar ya Adonannya sudah bagus Tinggal dimasak Saya pikir gini Untuk era sekarang Kalau dengan bahannya Masih kan Aron lebih kayak Rok-rok klasik ya Jaman-jaman Mungkin Bumperang jaman dulu Bumperang jaman Dibikin rock aja Tapi Rocknya agak modern nih Sertuahannya ya Gitu kan Ada beberapa chord yang bisa saya ganti juga Saya hilangin ada Dan fun factnya gini Di lagu Aron yang Lah manusia ini ya Percaya gak berserah Lagu itu gak ada rave nya Iya Iya Ini bagian rave Mana Iya Itu dihilangin berarti Bukan dihilangin Emang ada Memang lagu hasilnya Enggak ada Emang itu saya gak Disitu saya gak merubah diri Diri itu saya pakai semua Yang saya rubuh itu Musiknya kan Iya Ketika saya tanya Rok Ini rave nya mana Gak ada Gak ada Gak ada Maksudnya Perfeknya itu Gak ada Gak ada Gak ada rave Cuman Akhirnya terjawab lah Makanya gini Kalau memang lagu tersebut gak ada rave Lagu mana yang gak ada rave nya Pasti ada kan Nah Makanya saya ambil gini Ketika ada bagian Bagian tengah ya Bagian tengah ya Bagian krusial Bagian kodanya lah Ada Yang Nah Itu kan Bukan rave aslinya kan Bukan rave Aram Rasanya bukan rave Saya anggap itu rave Meskipun sedikit Nah makanya ketika Selesai interlude tengah Bahasa sininya melodi lah ya Selesai melodi Dengan Lirik awal Song satu lah Song masuk awal tuh Saya rubah temponya Pokoknya pukulannya Kocokan gitarnya Tempo drumnya Pukulan drumnya Saya ganti kan Supaya Klimaksnya kan disitu Jadi orang akan menganggap Itu rave Padahal Sama dengan song satu awal Iya Kemana hutan yang dulu rindang Itu kan sama Itu kan sama satu kan Nah setelah melodi Liriknya sama kesitu Terjalanin ya Musiknya Musiknya Saya ganti gitu loh Enggak dibikin kayak awal Enggak jujub gitu kan Tapi saya jalanin musiknya gitu kan Saya jalanin gitu loh Karena supaya menjadi pembeda Masa balik lagi ke awal Balik lagi ke awal Balik lagi Kapan selesainya gitu kan Umumnya kan Abis melodi Biasanya pasti rap Nah Sedangkan rapnya Enggak ada Ya udah Saya pikir aja Song satunya Dinyanyikan lagi Tapi dengan Musiknya Beda Beatnya beda Akhirnya ya Dianggap rap Padahal bukan Orang yang juli Mas tetap Ini gak ada rapnya Aslinya gak ada rapnya Aslinya gak ada rapnya Secara dia bahan bikin tuh Memang gak ada rapnya Dia tuh bikin lagu Gini yang eror Menurut puisi Dibikin Dibikin puisi Terus Mungkin dikasih chord Dikasih nyanyian Iya Karena begini itu Karena memang itu Nilai plusnya gitu Tulus Nilai plusnya tulus Dia bikin lagu tuh beneran Makanya kena Secara lirik Lirik Nyampe kan Istilahnya Buat temen-temen yang dengerin tuh Oh iya nyampe Maksudnya apa sih Ulah-ulah manusia apa sih Kenapa sih Dia bikin lagu ulah manusia Liriknya sampai penebakan pohon Mas segala macam Dia nyampe kan Karena dia bikinnya beneran Gak ada maksud buat Nanti rapnya ini ya Nanti abis ini Enggak Dia bener-bener bikin Bikin lirik Mungkin terus Kasih nada Awalnya gitu Maksudnya Saya nilai Lagu ini Lagu jujur Lagu jujur Yang memang tidak diniatkan Tanda kutip Tanda kutip Oh gue pengen Lagu jujur besar Apa Tapi dia bener-bener Kayak Ngeritik gitu Ngeritik Dan dia pengen ngeritik itu Dibikinnya lagu Gitu sih Kalau secara awal dasar ya Ya Pertama kali Konsep ini terbentuk Akara nih Dapet inspirasi dari mana Bikin lagu ini Mungkin kritis banget kan Dari song awalnya Udah-udah menunjukkan bahwa Kemana nih Hutan yang dulu rindang gitu Ya Dari Inspirasi lah gitu Dari Mungkin dari Bencana-bencana alam Yang terjadi gitu ya Di Indonesia nih Khususnya Terus banyak juga Di berita-berita itu Tentang penebangan pohon Sedangkan Hutan kan Paru-paru dunia Terus juga Apa ya Ya Penting lah Untuk manusia Jadi Saya bikin lirik itu Dari Berita-berita Dari berita-berita Tentang Bencana Terus penebangan Liar Terus saya Karang tuh Di buku-buku Tulis-tulis Terus bikin Jadilah Liriknya seperti ini Dan itu proses bikin lirik Plak Nulis Liriknya itu Enggak dirubah Atau besoknya dirubah lagi Atau gimana tuh Rubah-rubah itu Itu rubah-rubah Berarti yang sekarang Lirik itu Berarti sudah mengalami Beberapa perubahannya Dirubah lagi Kan Sharing juga nih Sharing ke temen-temen juga Temen-temen Ya di atas Saya lah Isi juga Ini liriknya gimana nih Ini jangan kayak gini Apa Rubah-rubah aja Katanya Enggak pantas kayak gitu Terus dirubah lagi Siapa tau dia Enggak kasih dirik sih Coba kasih clue aja Jangan 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 dirik yang pakai ini Jadi disitu Dirubah 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 Seperti ini Di atasannya kita Mungkin Aaron Pengen Bener-bener sih Harus begitu Karena kan gini Kita Nyanyi ya Kita nyanyiin Kalimat Kata gitu kan Dan itu akan didengarkan umum Ya Baik itu Bocah ya Masih muda Baik yang sudah tua sekalipun Jangan sampai Ada kata-kata yang secara Kita main aman Kita main aman Pakai bahasa yang baik lah Tapi tetap pesannya nyampe Makanya Aaron Bagus Artinya ini punya inisiatif untuk Tanya ke orang yang ngerti Ini aman gak sih kata-katanya Bisa diterima gak sih Apakah terlalu frontal gitu kan Malah nanti Belum dari sendiri buat Aaron Malah sempat saya tanyain Ustadz loh Masalah lirik tuh Ustadz adalah orang pintar Ustadz Dia Ustadz lah Terus saya tanya tuh Ya sempat tanya-tanya juga ke Ustadz Teman-teman musisi yang lain Terus ya Ada protesan lirik Saya ubah lagi Terus ya jadi seperti ini Walaupun gak ada ref ya Itu misalnya gak ada ref gimana tuh Pak? Putak ngarang ref Tapi ya ya Gitu Gitu lah Jangan memaksakan lah ya Karena gini Ketika saya dengerin ya Padahal saya punya buku kenang ya Saya bisa aja sih Yuruh Kasih ref doang ya Cuma saya dengerin gini Ketika bahan dasarnya Saya dengerin udah cukup gitu loh Saya dengerin tuh Udah cukup lah Udah aman Dengan pesan bahasanya Dengan nada Sebegitu itu Saya bilang udah Udah cukup gitu loh Menurutnya udah cukup Ketika ditambah-tambahin Takutnya malah merusak lagunya Rusak pesannya juga Takutnya seperti itu Makanya saya Yaudah saya terima Gitu gak apa-apa Nanti saya olah musiknya Bikin musiknya gitu kan Ya Nah untuk produksi Secara musiknya Memang Aron menyerahkan penuh ke saya Ya Mandatnya Silahkan dimasak lah Silahkan diolah Sedemikian rupa Makanya disitu saya bertanggung jawab Penuh Yang kutub Pisi produksi Dari rekaman Makanya Disitu kan mungkin temen-temen Ada yang udah nonton Ya Ada intronya kan Ada video-video berita Ya 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 Kenapa ada itu Aron itu gak realitas itu Saya pikir gini Ya Bahasanya Kalau Nyari wangsit ya Ketika saya dapet Project nih Saya cari wangsit dulu Mikir apa nih Sesuatu yang kira-kira Mempel berkesan Dengan lagu ya Ya Itu instan Ilhamnya tiba-tiba masuk aja Wah Dia datang Kira-kira Ada Ya Seolah-olah Mencerminkan dari awal Sudah tahu Ada berita kan Ada pesan apa Dan itu spontan Ketika Proses recording-nya pun Itu sih komunikasi Baik dengan Mas Opang ya Yang jadi operatornya Sekaligus bagian mixing masternya kan Itu tes kering Opang Kasih Ini dong Depannya Referensinya berita-berita yang orang ngomong Tapi ganti-ganti itu Tidak satu berita Cambur Sebaru berbagai berita Kita jadiin satu Buat di depan Saya bikin seperti itu Supaya Supaya ada Ada pertanyaan Ketika orang setel awal Itu kan akan Ibaratnya kesan pertama kan Ya Akan ada pertanyaan Ini apa sih Oh ada berita Ada suaranya kan Ada disini 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 Terjadi penabangan Orang ada Ada pertanyaan Yang akan memicu mereka untuk Nonton sampai Selesai Trick marketing sih sebetulnya Trick marketingnya disitu Makanya disitu Akhirnya masuk Sisipan suara Selow ya Ada suara selow disitu Itu kan Virtual sih Saya ngisi ya Pake Ada keyboard virtual disitu Kita isi suara selow Tujuannya Tidak langsung ngegas Iya Biar nggak langsung ngegas juga Pelan Ada orang-orang Ketika belum Denger sama sekali Kan nggak akan tahu Lagunya kayak gimana kan Sudah suaranya berita Terus tiba-tiba Sudah suaranya ngeek Dipikir lagu pelan kan Tau-tau ditunggu Jering Nah itu sebenarnya disitu Semua Termasuk sampai Tas bagian Kidung Tengah Ada suara Tengah Itu pun kontes Saya pikir Orang nyanyi Suara Kidung Lagu Kidung Saya pikir Ah sepi nih Itu saya komunikasikan juga Dengan Mas Opang Mas Opang Kasih suara burung apa Suara Suara Geledek-geledekan Biar agak rame Dan Ya kita komunikasi dengan baik Akhirnya ketemulah Audio-audio yang bagus Kita sisip-sisipin Itu ada suara alam Suara burung Suara petir Sebelum sampai ke Interlude Interlude itu pas Melod di tengahnya Gitu Supaya jadi Klimaks Klimaksnya dapat Klimaksnya dapat Jadi naik Naik dari pelan-pelan Sampai Klimaksnya dapat Dan Saya sendiri cukup puas sih Dengan hasil ini ya Dengan lagunya Aron Saya ngerasanya Puas-puasnya Kenapa? Karena Ini niat Saya bikinnya niat juga Saya nggak setengah-setengah Bantuin Aron Untuk membuat Karyanya tuh Dan itu lagunya berapa lama Sampai dibilang niat itu Kalau lama sih nggak lama juga Sebulan lah Oh sebulan ya Kalau untuk proses Ngarangnya ya cepat Kan ada beberapa part yang instan Ya Ada beberapa part yang instan Melodinya pun saya bikin nggak gitu Itu Rubah Ketika udah sampai Tempat rekaman Saya rekaman itu Rubah Ilhamnya datang lagi Bahasinya datang lagi Awas Enggak semua Lagu Part itu Semua udah dikonsep Ada yang dikonsep Tapi ternyata pas sampai Berubah pikiran Jangan digini Jangan digini Tapi akhirnya berubah juga Ada beberapa yang spontan disitu Dan saya ngerasa puasnya Kenapa? Karena saya bener-bener Nggak main lain Saya ngerasanya Nggak main lain buat bantuinnya gitu loh Bener-bener niat Bikin Seenak mungkin versi saya ya Seenak mungkin Semaksimal mungkin Karena Meskipun disini Karya solonya Aron Tapi ada saya di belakang Iya Gitu loh Saya pengen Maksimal disitu Dan Alhamdulillah Saya ngerasanya Cukup puas ya Cukup puas dengan hasilnya Seperti sekarang Mungkin kalau Ada bagi pendengar ya Ada kekurangan Ada kelebihannya Mohon dimaklum Bidah kenaafkan gitu ya Tapi kalau Saya sendiri Yang sebagai pembuatnya Ngerasa Ini sudah the best Buat kalian Semoga diterima Seperti itu Tapi kita nggak rasa sempurna Pasti ada Oh kurang ini kurang ini Mudah-mudahan sih Kedepannya Banyak teman-teman yang makin support ya Banyak teman-teman yang makin support Makin Dukung kita juga Dukung Aron ya Kata kutip Supaya apa Supaya Si Aron juga semangat lah Bikin karya selanjutnya Toh nanti Kalau Aron jadi pun ya Viral lah bahasanya Terkenal atau apa itu mah Yang bagus Indramayunya juga Indramayunya Itu sih Itu setuju sih Kalau Kita terlalu mengkotak-kotakan Siapanya Buat saya nggak fair Sebab yang kita bangun Kota kita men Indramayunya Please lah Support Begitupun kita Dengan proyek siapapun Kita support Siapapun Cuma kalau idenya Ide Pukulan drumnya Petukanya Beatnya Seperti apa itu Kita kan ada drummer tuh Kebetulan dia tidak bisa hadir ya Berhalangan Mas Deden Nah Mas Deden itu Dia juga udah lama Di Indramayu Ya udah senior Di drummer gitu kan Saya pakai dia Itu Part-part isiannya ya Itu Konsep idenya ya Deden Saya cuma mengarahkan Dan ini Partnya di gimana Sok Sesuai dengan porsinya Masing-masing lah ya Saya percayakan ke Deden Deden juga memaksimalkan idenya disitu Makanya Karena dia yang ngarang Dia yang ide Ya Mainnya bisa gitu Mainnya bisa gitu Mainnya bisa gitu Jangan sampai Bikin idenya bisa Ketika main gak bisa Repot Bisa laku pula Banyak sih yang kayak gitu Bisa sih Karena dia Kayaknya dia yang ngarang Dia yang bikin gitu Bukulan-bukulan ketuk-ketukannya Dari Deden Ada berapa orang sih mah Yang bantuin lagi Ada tiga Bertiga Kalau secara Misalkan ada pertanyaan gini Mas Kenapa di video web cuma tiga orang Barangkali ada yang bertanya sebetulnya Karena Untuk produksi ini Memang yang Turun secara kreatif ya Itu bertiga Ledet dari Aaron lagunya Aransemen dari saya Ledet dari Deden Dan kita juga dapat bantuan sih Dari Mas Opang juga Yang mixing mastering tuh Dia juga bantuin Ngisi bassnya Ngisi bassnya Kebetulan Saya juga Nggak Nyampe situ juga Opang juga main bass Itu jelek Bikin jelek Mas Opang dibantu Dia ngisi bass Tapi ada 4 orang lah Lihat secara Di dalamnya Termasuk yang bagian mixing mastering itu Ada si Opang Dia juga main bass disitu Dan ngebalas Ini kan dibikin ya Video kliknya ya Sampai dibikin loh Video kliknya Berarti Untuk idenya sendiri Tempatnya itu Bisa disebutin dimana Dan kenapa Mesti disitu Nah untuk tempat Mungkin Aaron Serahin lagi Kalau bercualnya dia ya Kebetulan Memang Tadi saya bilang Kenapa di proyek ini Saya Saya anggap Production Manager ya Karena saya benar-benar Nanganin Dari A sampai Z nya Termasuk Klip pun Idenya Aaron percayakan ke saya Ternyata Jadi semua Secara Kualitas control ya Itu dari saya Kenapa di Alam Pertama Dijelaskan temanya Alam Temanya Alam Kedua lokasi Satu Buat yang di klip itu Bisa kerap di Dibagian drum sama gitar ya Melodi Itu di gantar Atau tempatnya sanca sih Terus sama si Indramayu Tujuannya simpel Saya pengen ada lokasi Indramayu nya Gitu loh Bisa aja sih Banyak yang ngasih Saran temen-temen juga Dari sesuatu yang lain Mas ada loh tempat bagus Di tempat A tempat B tempat C ya Kita gak sebutin Cuman Saya pengen di lagu ini Ada lokasi Indramayu Meskipun di take vokal yang bagian Aaron itu di Kuningan Cuman saya pengen ada Indramayu nya secara lokasi ya Kenapa Ya karena itu orang Indramayu Kita orang Indramayu Karyanya orang Indramayu Saya pengen ketika ada spot lokasi pun Ketika ada orang nanya Itu dimana Itu Indramayu Meskipun orang gak tau Emang Indramayu ada yang gitu Ada gitu loh Mungkin baru tau sebenarnya Ada Makanya saya sampai hunting jauh ke Sanca atau Gantar Itu kita datang gak tau tujuan loh Oke survei Gak ada Datang datang aja Sampai ada survei berarti tuh Gak ada Datang langsung shooting Nyari Nyari lokasi Nyari Saya cuma pikiran gini Indramayu hutang dimana gitu kan Ada sawah Saya pikiran Gantar Karena saya sempat lewat situ ada hutang kan Tidak Tim shooting Ci IDa Nanya A mau kemana nih gak tau cari, nyari dan akhirnya pas saya lagi lewat jalan ada salah satu jalan setapak kalau masuk ke dalam saya penasaran nih itu kemana ya coba yuk, coba ya ketemu lah spot gitar itu bagus gitu kan saya yakin orang-orang ini dimana lah dan minimal kita bisa bangga itu Indra Mayu malah saya pikir itu pernah di Majalengkal malah tadi bilang Majalengkal ada tempat bagus loh jangan sampai dikit-dikit sorry ya kita lari keluar-keluar itu mungkin untuk project lain seboleh ya tapi untuk khusus saya nangani Aaron dengan keniatan dia yang pengen bikin lagu solo dan dia asli loh orang Indra Mayu gitu loh dan temen-temen juga istilahnya supaya ah ternyata di Indra Mayu ada tempat sebagus itu akhirnya kan kayak emas jadi kan oh iya ya sadar kan saya pikir di luar ternyata Indra Mayu gitu loh nah baru kalau untuk teg vokal di Kuningan di luar ya yang drum itu yang ada drum sama yang gantar drum sama kita di gantar kalau untuk vokal terus di Kuningan karena kita nyari untuk spot yang sehijau itu mungkin memang kapasitasnya disana yang sesuai kalau saya kan nyari-nyari yang gersang-gersangnya gitu kan yang kelihatan enggak terlalu hijau kita dapat di Indra Mayu secara apa ya konsep tempat pesannya tersantrenan juga ya dan memang secara editing pun cukup keren sendiri saya terima kasih kalau memang bisa diterima ya karena ini juga enggak lepas dari tangan temen saya juga si Idal yang punya biolog entertainment dari Indra Mayu juga itu orang Indra Mayu juga itu orang Indra Mayu semua makanya semuanya terlibat dari mulai musisinya terus recordingnya orang Indra Mayu juga yang syuting divisi syutingnya juga loh entertainment Indra Mayu juga gitu loh lupa aja saya ngasih lokasinya salah satunya Indra Mayu juga jadi pengen bener-bener ngangkat ngangkat orang kita lah Indra Mayu loh ya please gitu loh Indra Mayu terlalu diam saya pengen kalau memang kalian punya kemauan punya keniatan punya ide gas aja jangan takut-takut kalau saran saya sih gitu gas aja gitu meskipun mungkin temen-temen yang nonton ada yang jendrenya rock mungkin yang masih takut-takut wah ya tadi laku gak sih diterima gak sih gitu kan kalau memang lagunya jendren kalian jadi rock yaudah bikin gas aja gitu loh jangan mikirin nanti-nanti nanti gak bikin-bikin gak jadi-jadi mikir terus soalnya bikin aja mudah-mudahan ya kalau lagu teman-teman ada dan kualitasnya memang oke pasti penonton juga denger pasti mau dengerin gitu loh harus yakin juga saya gak bilang harus rock ya teman-teman pop pun juga kalau memang punya karya teman-teman bikin-bikin aja mau dia pop mau dia tarling dangdut sekalipun gitu loh bikin-bikin aja artinya itu bisa menjadi saya pengennya gini loh semakin banyak jenis bagus saya gak dulu bilang oke cuma saya nih gitu ada karya dengan hasil yang bagus gak ngomong seperti itu artinya barangkali dengan hasilnya karya ini bisa meng-influence temen-temen ya musisi lain supaya aku pengen aku pengen karena recording lebih bagus artinya kota lain secara tidak langsung kita kan itu kan jamannya ke dunia kan gak akan hanya orang Indramayu yang mantan pasti kan ada teman dari Cirebon dari Majalengke, Kuningan Jakarta, Bandung dan seluruh kota-kota Indonesia ini dari mana sih oh Indramayu semakin banyak pilihan kita akan semakin diberhitungkan bener gak oh ada juga yang popnya oh ada juga yang reggenya ada juga yang rocknya ada juga yang punk ada juga yang metal soal apapun saya sangat terbuka buat all genre genre apapun saya welcome tapi ngebahas soal soal musik di Indramayu nih ya maaf melencang ngebahas musik di Indramayu menurut pandangannya Robert nih sedang mati suri atau bakal bangkit lagi atau gimana nih kalau saya sisi begini saya yakin suatu saat anak-anak Indramayu khususnya semua genre apapun akan bangkit kenapa saya berani bilang begini di depan teman-teman pemirsa ya artinya gini 100% saya yakin Indramayu itu SDM nya luar biasa pertama itu ya SDM nya gitarisnya banyak pemain bass banyak pemain drummer yang jago-jago saya bilang banyak SDM disini saya bilang musisinya pelakunya banyak dari mulai genre Tarling Pantura sampai ke anak band nya itu kalau kita kumpulin itu gak mau satu desa satu percamatan serius saya beri bentar orang itu banyak terbukti kita bicara dari dari level Tarling Pantura misalkan tiap desa ada pasti ada tiap desa melodi kan tukang suling tukang kendang penyanyi gak kekurangan lah pasti banyak lalu kita geser untuk genre band sekarang lagi musim cafe lagi buka banyak kan tiap cafe rata-rata itu pasti ada live musik akustik dekat teman-teman sampai sekarang saya sempat dengar ya dari beberapa teman owner cafe juga Dindramayu hampir krisis musisi loh iya iya itu abis teri kan abis jadi ketika misalkan ada tahun loh ada 8 cafe semuanya dalam musik nih musisi dalam satu grup ya tanda kutip ada 5 ini 3 yang main siapa nah kan kenapa bisa seperti itu karena kita balikin lagi mungkin eranya beda minat teman-teman yang sekarang pengen-pengen musik itu mulai sedikit yang sekarang aktif itu ya mungkin itu orang-orang lama juga sebagian gitu kan minat tumbuh yang dari anak-anak sekarang itu mulai berkurang beter gak? iya mulai sedikit akhirnya yang muncul ya orang-orang lama itu orang-orang senior bisa dibilang gitu kan nah pesan saya sih buat teman-teman barangkali ada teman-teman yang masih baru belajar atau apa jangan jangan takut jangan malu belajar aja dimana udah banyak kafe sekarang gitu loh ada tempat buat ngamen saya yakin itu menghasilkan ada hasilnya kok ada ada income-nya gitu loh dari ngamen tersebut gitu kan supaya nanti ada regenerasi itu PR-nya saya PR di kita tuh bentuk regenerasi yang baru gak mungkin saya selamanya ada gitu loh supaya nanti akan ada regenerasi penerusnya lah yang jangan sampe tadi ada bahasa krisis musisi jangan kira-kira akan ada terus musisi-musisi kita penerus yang bisa mengharumin kita gak sayang nanti ada lagi gitu loh ada kalian lah ya ada kalian juga yang bisa bikin indrapanya naik atau ngarung gak sih kayak sekarang kan udah jarang nih event atau festival band iya ngarung gak tuh kayak buat teman-teman semangatnya jadi bergulang wah ngapain gue ngeband padahal gak ada tempat juga dulu kan banyak tuh ada dari radio atau bisa apa yang mengadain atau di sponsor atau gimana kan sekarang gak ada nih ngarung banget tuh itu ngarung karena gini kita bicara fair ya teman-teman juga tau lah mungkin di penonton juga baru tau studio musik itu kan bisnis saya selalu bilang gini ke teman-teman atau mungkin beberapa murid saya ya di musik atau di gitar selalu bilang gini ingat ya orang hidup di musik itu gak melulu jadi artis please jangan kes itu arahnya gitu loh bisa orang yang senang di musik ketika dia ingin menjadi pengusaha ya saya tetap di musik itu bisa bisa jadi pengusaha sound system bisa jadi pemilik studio musik bisa buka studio recording itu masih di musik gitu loh tapi kita juga bisa dapet pendapatan dari situ yang ngejebak itu yang bahaya itu ketika kita bermusik kita mentokkan jadi artis terus pengennya terkenal ya ketika kita gak jadi atau gagal akhirnya kita gak jadi apa-apa nah itu yang jangan bahaya ketika teman-teman musisi tapi punya bakat nih bakatnya apa misalkan saya bisa nyetel-nyetel sound system apa ya bisa jadi pengusaha sound system ya ada modal nih pengen buka rental musik ah bisa gitu kan tanpa menghilangkan identitas musiknya jualan gitar gitu jualan gitar pun itu bisa jadi usaha yang bagus juga buat teman-teman itu kan makanya dulu rental musik itu sangat-sangat berpotensi bener gak bener bahkan satu kecamatan lah saya bilang bisa sampai 3 studio atau 4 studio kenapa? karena anak menjanjikan dulu ada event festival band ada parade teman-teman band pasti latihan iya dan gak satu-dua band dulu kan dulu teman-teman pasti ngalamin nih ngantri mau studio A aduh penuh mas geser studio B anur juga pasti ngalamin dulu kenapa? karena banyak event nah makin kesini memang ketika sekarang mas tapi kan event sekarang sepi nih yang salah siapa ya kan ya yang bukan nyari yang siapa yang salah sih tapi lebih ke gini zaman semakin canggih teknologi trennya bareng ketika tren tren game ya sebut kita game sorry gitu kan mulai naik gamenya akhirnya teman-teman pada hobi mabar iya gitaris pun gitu loh betulnya saya gak ya teman-teman pun akhirnya yang biasa fingering ya latihan jadi geser ke game mungkin ya saya gak bilang game itu jelek enggak cuman salah satu faktor akhirnya trennya mulai turun tuh peminat musiknya plus eventnya gak ada iya kan gak ada kegiatan anak band mau ngapain latihan anak band gak ada event yaudah main game hobi gitu kan gak salah juga cuman itu salah satu faktor dan apalagi sekarang kita dihajar sama COVID itu yang sangat-sangat saya pun kehilangan momen buat nyatuin teman-teman musik di pameran biasanya kan disitu sudah sering bikin itu hampir 7 tahun lah jalan disitu sampai gara-gara COVID 2 tahun kosong ya kan kalau kan 2 tahun kan 2 tahun kan 2 tahun kosong harusnya 2 tahun yang udah kemarin terlewat itu bisa bikin sesuatu buat teman-teman musik sindrama yuk gagal ya karena COVID total gak bisa kan meskipun saya pikir teman-teman pengen masuk kangen manggung nih gitu kan kangen manggung kangen berekspresi gitu kan ya kita bareng-bareng doa aja harapannya mudah-mudahan tahun depan pelan-pelan kita normal saya pun barangkali teman-teman udah tau ya gak akan diem bro akan pengen-pengen selalu bikin sesuatu buat teman-teman yang terbang karena sekarang udah masanya saya juga pengen ngebangun gitu loh meskipun dibalik layar saya tuh pengen bikin sesuatu entah itu event lastiva lagi nanti barangkali tahun depan bikin event paradel segmented atau mungkin ada pasti ada yang kangen oh mas yang kangen main distorsi ngejut efek pasti teman-teman teman-teman gitaris atau teman-teman drummer terutama nih mas bosen mas menabuh kajon saya pengen main grab beneran nih kangen kan wadahnya dimana kan gak ada event nah mudah-mudahan lah kita bareng-bareng doa supaya COVID cepat hilang semakin kita normal kita juga bikin event semakin gampang izin-izinnya juga perizinannya semakin gampang di permuda kalau sekarang belajar birokrasi kan susah 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 saya gak bisa ngomong mas berarti gilong ya gimana bro orang lagi kita gak tau di level berapa nih sekarang kan saya gak tau kan tau-tau nanti kita lagi gejreng ada ada kubar nah buat orang nih kalau orang-orang nih biasanya gimana tuh lah buat orang-orang khususnya di daerah Karangampir disitu kan ada ada empat lah yang aktif yang aktif akustik gitu yang ngadain ada 4 di sekitar Karangampir disitu juga daerah Karangampir juga ya minim talentnya jadi pindah-pindah terus gak reguler siapa yang duluan booking ya saya otwin gitu jadi gak ada gak reguler ya ini apa open DO lah dia open DO via micet kalau butuh jadi dia jadi permanen di satu kafe dia gak permanen enggak enggak boleh rincinya barangkali ada kafe-kafe di jati bareng juga yang mau pengen ada arun gitu ya bisa aja bisa bilang nanti kita kasih kontak personnya di deskripsi ya nah tempat paling menurut arun nih entah itu kafe ataupun panggung besar yang pernah panggungi dimana tuh kamu besar yang sekiranya berkesan banget buat arun oh yang berkesan ya nah dari euforia penontonnya atau apa gitu oh acaranya pastinya acara sendiri ya acara komunitas OI acara komunitas OI terus acara komunitas lain juga itu berkesan banget apa maksudnya orangnya nih penontonnya nih rame rame gitu kan terus kalau di kafe kalau di kafe ya dede-dede gemes yang bikin semangat tapi yang harinya udah munika belum buat kalian tuh ya pikirin aja dulu nanti kontak personnya ada insyaallah kalau calon ada kalau calon kalau calon kalau calon udah ada selalu support dalam bermusik selalu support alhamdulillah tapi harapannya Aaron nih untuk kedepannya untuk dari karir Aaron nih kedepannya harapannya seperti apa tuh dari karir harapannya ya semoga sukses lah semoga Aaron juga jam terbangnya agak bukan di Indramayu aja ya di kota-kota kayak lain kota-kota lain kayak Cerbon gitu Jayu Maju Kuning lah semoga aja dulu lah ya ya mungkin harus kita harus saling support juga ya itu salah satu kunci mungkin ya Awpit bisa jelasin gak itu salah satu kunci agar kuat itu akar akar musik ya kita sebut musik aja akar musisi disini agar kuat itu gimana tuh caranya ya buat teman-teman saran saya adalah gimana caranya biar kita survive di musik khususnya Indramayu gitu kan please biar kita naik kita bangkit ayo saling support gitu loh apapun karyanya apapun bentuknya gak harus musik sih baik teman-teman yang berwira usaha ada teman-teman yang bikin konten ada teman-teman yang bikin karya secara musik apapun please support gitu loh saling support dukung jangan sampai ketika kita punya teman dari kampung kita sendiri tapi kita gak support sedangkan yang kita support adalah teman-teman yang udah jadi artis beneran gitu loh mereka gak perlu kita support udah jadi artis bro sedangkan kita yang kita gak pengen jadi artis sih kita pengen karya kita didengar dan kita pengen kita bisa survive sampai di luar Indramayu gitu kan yang bangga sih apakah kita juga sebagai orang Indramayu please saling support dukung apapun caranya gitu loh supaya kita juga buat teman-teman lain yang mau bikin karya mereka juga gak takut mereka juga pede mereka berani bikin karya dengan adanya support artinya support ini ke siapapun ke siapapun yang punya karya punya usaha punya sesuatu disupport apapun itu bentuknya gitu loh meskipun baru mulai mau itu junior pun gitu loh gak ada senior gak ada junior kita saling support yang bikin karyanya junior kita gak kenal tapi orang Indramayu kita cari tau itu orang mana sih gitu kan kita cari tau kita undang kita rangpul kita panggil mungkin bisa masuk konten sini juga kan supaya mereka juga ngerasa dianggap ada gitu loh misalnya itu harus support meskipun kita masih merintis kita gak meminta secara sadaran masing-masing ini bukan untuk keperluan kita pribadi bukan untuk menguntungkan kita pribadi tapi tetap siwan ke kita tapi buat kalian ya kita udah ngomongin panjang lebar nih ya ngomongin panjang lebar tapi untuk Awobet dan Aaron nih untuk menjadi musisi itu mahal gak perlu apa aja yang disiapin sebenarnya Aaron mahal pastinya ya soalnya saya udah ngerasain sendiri mahal lah iya dan harus siap sesuatu segala sesuatu ya tak mental ataupun modal iya mental modal harus siap semua baru maju gas gitu aja kalau Aaron ya kalau dari saya sendiri balik lagi ya pertama yang jelas punya mental dulu punya mental dulu punya kemauan yang tinggi barulah modal ah modal penting gak? penting penting banget bro penting banget untuk kita di era yang produksi apa-apa sendiri gitu loh kayak termasuk yang punya rumah nih yang punya channel ini pun ketika pengen bikin konten modal gak? modal harus siapin kamera harus siapin tempat itu penting begitu begitu pun dengan musik gitu loh ketika kita pengen recording rekaman pengen syuting bikin klip gak bisa kalau kita sekedar sorry ya misalkan gini saya punya bahasa seperti ini ketika ada temen yang jualan temen lu yang jualan lu beli man please jangan jangan minta apalagi ngutang apapun temen lu mau jual gorengan pun gitu loh tapi temen CS deket nih ya lu jangan dateng ke tempat dia terus bro gorengannya loro ya gak gitu gitu loh lu beli meskipun harganya 2000 banget gitu loh itu contohnya ya artinya ketika kita gak bisa menghadap temen kita punya temen ya dia bisa syuting kita gak bisa dateng bro syutingin gua gak bro iya iya juga kan gak bisa semua ada bisnis disitu kan itu namanya saling menghargai bukan kita hitungan ya kita gak bicara soal tenaganya dihitung bukan tapi lebih ke menghargai itu bagi dari respect temen kita justru dengan kita menghargai temen kita punya usaha syuting temen kita punya usaha recording kita pake jasanya disamping kita saling mempromokan diri masing-masing temen kita juga dapet rejeki gitu jangan lah pakai ada bahasa mentang-mentang kenal gitu kan udahlah cincai lah bro tos aja aduh jangan bro semua sekarang sudah realistis sifatnya ya makanya untuk modal ya tadi minimal ada kemauan mental dulu nah biaya bisa dicari modal bisa dicari kalau modalnya udah ada duluan kemauannya gak ada mental gak ada susah punya duit banyak pun tapi kalau udah dibentuk sama mental dan kemauan yang kuat modal atau duitnya bisa dicari lah bisa dicari yang ngomong-ngomong musisi nih musisi mana atau army besar tumbuh dengan musisi siapa sih ah terinfluens iya pastinya human palace human palace sudah jelas pasti karena saya terlahir dari band komunitas OI jadi kiblat ya pasti ke human palace selain itu udah gak kayak misalkan band-band dulu apa sih band dulu mungkin plus plus terinfluen dari sana juga mungkin atau dengerin dengerin bus-busnya ya semua semua suka tapi lebih kiblatnya kesitu lah tetap iwan palace tetap dan dari situ terbentuk karakter Arun Perdi sekarang kalau arun Perdi besar tumbuh dengan musisi siapa pribadi kalau saya kan sebagai gitaris kalau saya sendiri terbentuknya justru karena keinginan saya itu belajar pertama nah yang mempengaruhi saya itu gitarisnya Idani 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 ya cara nih beliau guru besar saya kebetulan juga sudah pernah katak muka langsung sama beliau saya sudah pernah selatuh Bidani ya insya Allah kalau beliau nonton pun beliau bisa perkenal sama saya karena memang dulu pernah kita ketemu di Jakarta itu saya belajar banyak dari beliau dari mulai secara belajar sound belajar lik-lik gitarnya gitu kan sama belajar pengalaman tadi saya belajar dari beliau legend gitar lah legend-legenda hidup Indonesia gitu loh ya caranya itu beliau yang membentuk saya dan di luar itu ya apanya gitar-gitaris nasional Indonesia saya suka semuanya ada Edo ada Gugun Full Shelter gitu kan saya suka juga banyak sih teman-teman dari gitaris-gitaris nasional yang sangat-sangat berjasa di pengalaman saya gitu kan kalau untuk dari luar negeri misalkan ada yang tanya mas kalau luar siapa mungkin kan ada pertanyaan seperti itu saya wakilin orang-orang mungkin tahu itu Stify Stify saya demen banget itu influensi mungkin aduh ada Masuk A ini ini belum besar nih jadi ada tamu spesial juga nih yang tidak diundang tidak di berarti beliau juga salah satu gitaris influensi juga nih temen-temen itu temen baik nih salah satu talent Indra Mayu juga makanya saya bilang Indra Mayu adalah tempat orang-orang yang punya bakat gak kalah sama kota-kota lain asli kita punya orang-orang hebat di sini ini buat kalian yang belum belum apa ya belum pernah searching atau cari tahu bahwa di Indra Mayu sendiri udah ada komunitas FGI komunitas gitar itu tuh memang kumpulan gitaris-gitaris yang ada di Indra Mayu nah itu cetusan garisnya betulah bikin FGI dulunya tuh seada cuman belum belum FGI belum FGI namanya gitu loh dulunya tuh ada namanya IKC saya bentuk dulu tuh Indra Mayu gitar community dulu karena sayanya sibuk pekerjaan dan lain-lain lain saya gak aktif akhirnya bubar dengan sendirinya biasalah penyakit akhirnya bubar dengan sendirinya akhirnya itu bagus sih bagus kenapa karena ternyata akhirnya gitaris-gitaris lain ya Indra Mayu punya kerinduan juga sih semua gitar akhirnya main juga bentuk lagi tersebut FGI atau forum gitaris Indra Mayu waktu itu ketua pertamanya itu Antok Mas Antok Antok satonik nama Facebooknya dia seorang anggota aposian yang memang gitaris yang bentuk sudah berjalan gue lupa ya berapa tahun ya dan akhirnya masa kementiminannya selesai nih si Antoknya selesai dan diteruskan sama Mas Arfah sekarang selaku ketua ini sekarang betul kok ngurus nah LGI sendiri sudah melakukan movement apa juga sementara ini sih kita masih rajin-rajin kokdar dulu ya tapi tiap kecamatan lah gitu loh kita pindah-pindah pada 2 minggu sih biasanya kita bikin misalkan di Jatibarang nanti pindah ke Indramai Kota nanti ke Karangampel nanti kemana target kita nanti kita juga bakal main ke patrol tapi udah banyak kalau membernya lumayan lumayan 48 48 orang gitaris aktif gitu yang aku kelima 35 dan masih terbuka ya sebanyak mungkin sebanyak mungkin siapapun mau dia gitaris dangdut mau dia gitaris band mau dia gitaris apapun kalau dia punya kecintaan yang sama dengan gitar emang gue datang aja gak apa-apa kita welcome biasanya bahasa apa aja sih simple bahasa kita gak tau kalau mau macam ada tapi kita sharing kibah lah ya kibah gitar lah ya hal-hal sederhana juga kita bagi taranya time gitar juga gak apa-apa kalau ada yang menanya bebas kita gak terlalu formal tapi intinya ada pelajaran-pelajaran khusus banyak-banyak banyak-banyak hal yang ingin kita buat teman-teman kita bakang sebanyak mungkin nah daftarnya biaya perlu biaya gak tuh gak ada gak ada gak ada kemana tuh kemana bisa langsung ke facebook cari ada fanpage-nya forum gitaris banderamayu ada di ig juga ada forum gitaris banderamayu bisa dicari disitu langsung DM atau inbox rajin posting rajin bales pasti gak ada biaya bro gratis gratis tinggal hubungin aja kontak personnya di instagram adik taruh linknya di beskripsi juga nah buat arah nih pesan-pesan yang ingin disampaikan buat teman-teman yang sudah mendengarkan atau yang mendengarkan atau buat teman-teman yang sudah membantu prosesi lagu lagu ulah manusia ini pertama ya terima kasih untuk yang sudah support dari berbagai macam makhluk yang udah support prosesnya lagu ulah manusia ini terima kasih banyak saya ucapkan terima kasih banyak dan personu juga terima kasih banyak juga buat yang udah support juga nih kayak sesepu kita nih Obed salah satu sesepu musisi dramayu jadi terima kasih juga atas waktunya sudah bantu lagu proses ulah manusia terus mengarsemen kumpul bareng jadi terus juga yang belum ini ya yang belum nonton lagu ulah manusia silahkan kunjungi channel Aaron K Eksentrik disitu ada paling atas videonya baru baru rilis launching single album mohon supportnya mohon dukungannya ya apa yang bisa dibantu dari channel itu ya silahkan kayak subscribe gitu kan cukup membantu silahkan monggo semoga musisi indramayu ini makin banyak juga dan solid saling support gitu udah tapi enggak sih Aaron ini salah satu musisi yang beda dari yang lain juga sih di indramayu dia mempunyai ciri khas atau karakter sendiri dengan warnanya sendiri yang yang mana menjadi sebuah Aaron seperti sekarang dan kita juga harus termotivasi ya untuk para generasi muda yang punya semangat untuk bermusik kalian wajib banget terinfluence dengan Aaron ya karena ini termotivasi di saat indramayu sendiri sudah krisis musisi sedangkan beliau berani dengan dibantu oleh beberapa orang-orang hebat di belakang berani untuk menunjukkan bahwa indramayu tidak kehabisan musisi dan pesannya Albert untuk teman-teman pesan saya simple semoga nanti muncul teman-teman lain dari jendraman apapun dari band manapun khusus indramayu yang punya karya gasin bikin aja takut bikin seharapannya semoga karya kami bisa inspirasi teman-teman musisi terbayu supaya mau bikin kalian dan gak takut semakin banyak semakin bagus kalau masalah nanti kalau musik banyak arunnya langsung gak apa-apa kembali ke karakter masing-masing kan punya pasarnya segmennya masing-masing mau pop, mau rock, mau reggae welcome semua bebas pasti punya segmennya masing-masing gak akan ada isilah persaingan yang penting sama-sama bawa nama indramayu buat lebih baik nah Albert sendiri punya channel youtube atau aktif di youtube gak sih saya gak aktif ada channel ya tapi ya paling yang seru cuma sembilan apa dua gak gantin belum kepikiran kesitu sih belum ya banyak sekali momen-momen dan pelajaran yang kita ambil dari Aaron dan Arobet ini semoga bisa menginspirasi kalian bisa memotivasi kalian juga supaya lebih semangat lagi untuk berkarya betul lah makasih ya terima kasih hati lalu sukses selalu thank you sukses juga pasat ini ya thanks ya thank you so Terima kasih.